Intro Kantor biaya cukai Sintete melakukan dorongan kepada pengusaha dalam menggali potensi ekspor dan mengembangkan daerah seperti di desa Temajuk, Kecamatan Palau. Dorongan yang dilakukan melalui pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, Industri Kecil Menengah atau IKM dari biaya cukai kepada pelaku usaha. Melihat besarnya peluang sumber daya alam yang terdapat di desa Temajuk berupa hasil laut, biaya cukai Sintete telah melaksanakan peresmian fasilitas KITE IKM untuk PT Samudera Indajaya Singkawang yang bergerak dalam usaha hasil olahan ubur-ubur di desa Temajuk, Kecamatan Palau, Kabupaten Sambas. Kepala Kantor Wilayah Biaya Cukai Kalimantan Bagian Barat Kalbakbar, Azhar Rashidi mengatakan, fasilitas KITE IKM merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Dodo dengan program nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun dari pinggiran, ini sudah tahu semua kan? Iya. Dengan fasilitas KITE IKM diharapkan oleh Azhar Rashidi dapat benar-benar meningkatkan dan meseja terakan masyarakat di daerah sekitar dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Pihak perusahaan, seperti disampaikan oleh kakak Wilayah Cukai Kalbar, juga telah berkomitmen untuk bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Sebelumnya, Baya Cukai Sintete telah meresmikan fasilitas KITE IKM untuk PT Samudera Jaya Singkawang. Peresmian dilakukan dengan penguntingan pita oleh Kepala Kantor Baya dan Cukai Kalbakbar Azhar Rashidi. Pemberian fasilitas tersebut dalam upaya membantu pihak perusahaan dan masyarakat dalam mengimpor barang yang diperlukan oleh masyarakat untuk tujuan ekspor hasil perikanan berupa ubur-ubur dari desa Temajok kecamatan Palo.